Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Piala Dunia edisi ke-22 yang digelar di Qatar resmi dibuka Piala Dunia kali ini unik karena dihiasi dengan dakwah Mulai dari anjuran dan larangan dalam islam yang menjadi aturan Kemudian hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang menghiasi tempat-tempat publik Opening ceremony yang menampilkan sosok youtuber defable Ganim Al-Muftah Yang memutip ayat Al-Quran hingga pedato Emir Patar yang elegan Memutip inilah.com sebekan menjelang piala dunia Ada lima ratusan supporter sepak bola yang menjadi mu'ala Para da'i Qatar menyebarkan dakwah dengan cara santun melalui tanya jawab Bagi yang berminat boleh membawa pulang Al-Quran, buku-buku islam, dan koleksi video Dr. Zakir Naik Sejumlah media asing juga sibuk mencari-cari sisi gelap dari event piala dunia kali ini Sebagai pembenaran bagi kebencian mereka terhadap negeri mungil yang kaya raya itu Wallahum a'lam bil-sawaab Terima kasih telah menonton!